Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ya pagi dunia otomotif ya dalam kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang interior dan panel di Scania HP 410HT kalau yang SD kan sudah kemarin-kemarin kan sekarang sekarang yang HP langsung saja ya cek it out dimulai dari panelnya dulu ya jadi di sini ada di sini ada indikator fuel ya indikator file-nya di sini ya di sebelah sini jadi nanti kita bisa membedakan antara HT sama ST dari video ini dan melihat video-video di episode sebelumnya dalam channel muhen TV eh jadi yang pertama ada indikator fuel ya di sebelah sini ini menunjukkan full kemudian indikator parking brake kemudian ini adalah speedometer nya ya speedometer kemudian ini panel atau layar kita bisa langsung melihat HM nya di sini dan error yang ada ini misal error engine mengfungsi ya Nah untuk mengkorek-korek menu-menu ini kita bisa melihat di episode selanjutnya kemudian yang selanjutnya adalah tachometer ya untuk mengetahui RPM engine ini kemudian ini adalah suhu atau temperatur coolant engine ya di sini nah udah untuk selanjutnya ada ada pada pada steering wheel tombol-tombol pada steering wheel yaitu sama ya ada apa apa cruise control nya di sini ya ini lebih mirip ST ya kemudian ada yang mengukur kecepatan saat saat unit mengalami kondisi kondisi jalan turunan kemudian ini adalah selektor selektor untuk menu-menu pada monitor panelnya ya kemudian selanjutnya adalah tombol-tombol yaitu yang pertama adalah tombol untuk opticruz nya ya ini kalau 0 ini tidak aktif kalau lambang tachometer ini opticruz nya aktif kemudian untuk mengaktifkannya ya tombol yang ada pada steering wheel tadi kemudian ini adalah modelnya decompression ya nah ini seperti saat digunakan waktu itu engine belum running atau dalam kondisi yang dingin ya kemudian selanjutnya ada tombol retarder aktif ya kalau dipencet atas ini retarder nya tidak aktif kalau ini aktif tapi aktif di sini harus mengoperasikan pedal remnya nah tidak kayak dxt ya kalau dxt kan dia lever ada di samping sini ya itu kemudian selanjutnya ada tombol hazard ya nah ini hazard kemudian ini tombol selektor lampu kemudian selanjutnya ini adalah tempat tombol pto-nya di sini ya kalau dxt kan sebelah kiri kemudian selanjutnya kalau pedal rem sama pedal gasnya dibawah ya kalau ini adalah lever parking brake kalau ini kondisi parking brake kalau di rilis kita tarik dulu terus kemudian rilis nah itu untuk merilis parking brake nya kemudian selanjutnya ini adalah tombol untuk pencahayaan pada monitor panelnya ya terus ini adalah hill hold itu waktu saat berhenti ditanjakan kan dia ngerem otomatis ya kalau dxt kan tes paling untuk matikan ini adalah kelakson besar ya kelakson pakai angin dia suaranya besar kalau ini kan mati matiin kalau ini di dupin kemudian ini adalah untuk lampu kabutnya untuk lampu kabut kemudian ini selektor untuk eh dobelnya ya interbill interexel ya sama untuk ekstinya kemudian disini ada radio kemudian adionya model lama ya masih ya masih pakai kaset nggak touchscreen ya tapi tetap bisa pakai bluetooth tapi beli toolnya sendiri ya kemudian selektor AC masih model selektor lama ini untuk temperaturnya kemudian ini untuk ventilating nya ya ventilasinya kemudian ini untuk selektor kecepatan blowernya nah ini tombol AC nya ya ini sirkulasi dalam sirkulasi luar disini kemudian ini adalah lampu keping ini adalah PTT untuk komunikasi melewati radio tadi ya komunikasi tambang ya rata-rata pakai radio ini kalau pakai telepon kan sinyalnya kadang gak kuat kemudian lever dam nya di sebelah sini ya ini lever dam seperti biasa kalau belakang dia naik kalau ini netral kalau turun dia kedepan ya kalau ini untuk merilis anginnya biasanya kita modif disambungkan dengan host ini ya untuk operator bersih-bersih ya itu bersih-bersih dari cabin maksudnya kemudian di di sebelah kiri bawah ini ada selektor atau tuas wiper ya ini untuk kecepatan wiper nya kalau kalau pencetan di pojok sini untuk air wiper nya kalau ini ke atas lampu jauh dan rating ya sen kiri sen kanan ya tuh kemudian selanjutnya yang sebelah kanan tuas sebelah kanan ini adalah lever transmisi ya apa transmisi ya seperti biasa ini netral kalau kedepan ini masuk gigi dimulai dari satu kalau yang ini adalah untuk nah itu ya kemudian kalau memilih menu manual atau matusnya tombolnya disini ini ya selanjutnya kalau steering wheel tadi lupa ya satu ini untuk klakson klaksonnya kemudian dari bagian atas disini ada tombol rotari ya lampu rotari ini digunakan pada unit untuk komunikasi ini tanpa bahasa ya kalau bahasa kerennya itu biar kelihatan unit itu operasi running atau mati lampu kelab klip di atas cabin itu ya itu namanya lampu rotari jadi kemudian di sebelah tadi ya tombol apa speed rotary nya kemudian ini adalah ID ini biasanya dibikinkan ini sama orang yukti untuk ID siapa-siapa orang yang menjadi operator unit di sini ya saya bisa dipantau nilainya nilai atau performa dalam mengendarai unit yang dibawa tersebut kemudian ini adalah laci-laci bisa tempat rokok ya atau tempat ID yang lain laci-laci kecil bisa buat tempat kertas buku-buku ya jajan kemudian ini ada laci yang paling besar ya ini tempat jajan atau tisu TV HP bisa semua masuk sini bisa ditutup dengan kasurnya ya ini kalau diturunin bisa buat tidur kasurnya jangan lupa pakai selimut dan bantal Hai Hai itu adalah passenger seat ya kalau yang saya dudukinnya adalah operator seat ya itu ya baik sekian review dari saya tentang monitor panel dan interior cabin Scania P410HT ya itu hyper tipper kalau ST kan extended teknologi jadi dalam review ini sedikit membantu ya perbedaan-perbedaan apa aja dari Scania P410XT dan Scania P410HT semoga bermanfaat tetap ikuti episode-episode selanjutnya dari channel muen TV like dan subscribe ya untuk mendukung UMKM saya dan teman-teman saya ini ya mendukung sama orang Indonesia ya biar semakin maju salam satu jiwa wassalam selamat menikmati selamat menikmati